Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku, Berdadita Dewanti Wahyun Nintias di Podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-62 ini, kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yang diambil dari core value-nya YBHK, yaitu adalah kejujuran dan kasih. Nah, disini aku gak sendiri nih, disini udah ada narasumber yang akan memberikan sesuatu yang bagus nih buat kita. Nah, sebelum itu kita harus kenalan dulu kan. Nah, boleh kak silahkan kenalkan dirinya. Halo, salam kenal. Saya Adit, dari alumni Tarsisius I, lulus angkatan ke-33 tahun 2014. 2014, nah kalau aku boleh tanya nih kak? Gak boleh, ini kalau boleh. Aduh, oh iya ya, aku langsung bilang, kak aku mau tanya nih, apa sih alasannya kakak itu masuk Tarsisius I? Alasan sejujurnya atau alasan yang gimana nih? Sejujurnya dulu. Kalau alasannya sejujurnya, kan temanya jujur ya? Iya, betul. Nah, alasan sejujurnya waktu itu karena sekolahku dibeli sama Tarsisius I. Oh gitu? Emang dulunya sekolah dimana kak? Di Triana. Waktu itu dibeli, jadi kalau ditanya alasan jawabannya begitu. Oh gitu. Cuman kalau ditanya, apa sih bedanya di Tarsisius I? Nah, jawabannya berbeda. Tarsisius I itu waktu itu ya jadi sekolah yang paling deket sama pusat kota kan, di Harmoni. Terus jadi salah satu sekolah yang aku tahu paling leading di dunia sains terapan. Nah, bahkan di IEBH kan memang Tarsisius I kan biasanya diarahin ke sains terapan ya. Aku suka sekali sains, selama di Tarsisius I, suka ikut olimpiade matematika, fisika, kir, paduan suara. Wow, sangat berbakat. Berbakat ikut lomba loh, menang sih belum? Ya, penting kan udah pende dulu ya kak. Oh iya, iya betul itu. Terus nih, tadi kan sudah ikut lomba banyak sekali, pasti kan ada banyak keseruan di Tarsisius I ya kak. Nah, boleh gak sih kak diceritain keseruannya selama di Tarsisius I? Boleh mulai dari temannya, atau dari gurunya, atau bahkan dari makanan di kantin, atau segala macam ya kak. Satu cerita yang gak pernah aku lupain dari Tarsisius I adalah, Tarsisius I itu, waktu aku SMA, aku tuh suka ngajar. Aku punya adik itu ada banyak lah pokoknya, ada banyak aku suka sekali ngajar. Satu hari aku dikasih tantangan sama guru fisika, waktu itu. Guru fisika itu di SMA Tarsisius I bilang, Adit kan kamu suka ngajar, dan waktu itu aku juara umum. Dia bilang, kalau kamu bisa ngajarin rata-rata anak ujian nasional di IPA atau fisikanya waktu itu ya, itu nilainya di atas 80, nanti kalian per anak yang dapet di atas 80, dapet 100 ribu. Kalau yang dapet di atas 90, dapet 150 atau 200 gitu kan. Wah aku semangat itu. Jadi setiap hari Sabtu, akhirnya aku ngumpulin, aku bikin modul khusus, lembaran pembelajaran. Udah kayak guru di hari Sabtu, hari Sabtu kosong. Aku datang, terus murid-murid juga pada datang, kalau misalkan sekelas itu ada, waktu itu kelas IPA, kelas IPA itu ada misalkan ada 50 orang misalkan, itu yang datang bisa 35. Voluntir datang belajar. Ada yang misalkan mamanya jual roti, bawa roti buat bagi-bagi. Kan gratis kelasnya kan. Terus ada yang misalkan ada yang jual minum, bawa minum. Ada yang waktu itu ada Daniel kalau gak salah. Dia jual popcorn, dia bawa popcorn. Dia punya usaha popcorn, dia bawa popcorn, segala macem. Wah udah kita ngobrol, ngajar, segala macem. Aku suka itu. Sampai satu hari saking excitednya karena pengen ngejar banyak anak yang dapet 80-90. Sekitar 3 minggu atau 2 minggu sebelum ujian nasional aku kena DB. Wow. Wah. Saking semangatnya itu. Tiduran full satu minggu, terus gurunya bilang gini lagi di kelas. Kan waktu aku sakit akhirnya temen-temen kan ngunjungin ke rumah dong. Soalnya semingguan gak masuk sekolah itu. Terus pada bilang, gurunya bilang gini. Yaudah sekarang stop belajarnya. Soalnya belajarnya serius banget waktu itu. Sekarang stop belajarnya, istirahat, jangan sampai semua pada sakit gitu ya. Kayak Adit. Wah itu deg-degan. Karena gimana pun kan makin menjelang kan kita makin semangat belajarnya. Wah tapi kena DB gitu. Udah kena DB itu lemes total. Wah itu kacau tuh. Terus tapi akhirnya kan sebu dan bisa ikut. Yes dan juara umum. Wah keren. Terus itu kan tentang sama temen-temen ya. Kalau keseruan sama gurunya ada gak yang masih diinget sampai sekarang? Sebenernya ada ya tapi gimana ceritanya ya. Ya pokoknya seru lah ya. Tapi gini guru-guru itu aku kan punya adek-adek. Adek-adekku itu rata-rata semua masuk Tarsisius satu lah. Karena guru-guru itu masih jalanin hubungan deket sampai hari ini. Guru-guru yang mungkin ceritanya masih sangat berkesan buat aku Bu Vero. Bu Vero tuh guru sejarah. Aku sangat suka lah sejarah. Cerita-cerita terutama tentang kayak Pitekanthropus Erectus, Lapa, Leojavanicus segala macam. Itu aku suka banget. Karena itu kayak cerita gak? Kayak belajar kan? Ya betul-betul. Nah Bu Vero waktu itu di sekolah itu paling terkenal galak sebenernya. Tapi ternyata setelah lulus justru yang paling ramah gitu. Jadi ternyata aku menurut tuh oh itu ternyata caranya Bu Vero supaya kalau di sekolah anak-anak tuh jangan pada bandel, pada nurut gitu. Ternyata setelah itu aku malah jalin hubungannya enak. Instagram-instagraman, DM-DM-an, komen-komenan gitu. Tapi kalau di sekolah waktu itu, waduh pokoknya pelajaran Bu Vero adalah pelajaran yang paling tidak bisa bersuara. Oh jadi hening semua gitu. Oh iya, kalau kita mau pindahin meja itu kan namanya anak kan geser meja itu kan grek gitu ya. Pasti diangkat bukan diseret. Nah udah. Jadi begitu lah. Itu yang masih diingat sampe sekarang ya kak. Terus abis itu untuk fasilitas nih, dulu waktu kakak di Tarsis Yusatu tuh fasilitasnya apakah sudah baik atau gimana nih? Aku persis di masa dimana Tarsis Yusatu pasang lift sama bikin basement. Oh udah mulai bagus ya. Persis disitu, persis disitu tuh. Jadi pas pasang lift sama ini. Tapi karena waktu itu kan masih pembuatan awal dan segala macem. Jadi ya tetep siswa itu, kalau gak ada lift tuh kan gak ada harapan ya kan. Ya naik tangga aja ya. Tapi dengan ada lift tapi belum bisa dipake, kita ngeliat lift sambil naik tangga tuh lebih capek daripada naik tangga doang gitu loh. Karena ada lift tapi belum bisa kita pake gitu. Masih bau-bau kimia gitu kan baru dibikin ya. Terus purpose watch itu dibenerin. Pokoknya itu lagi masa-masa renovasi besar-besaran. Gitu. Terus selama belajar di Tarsis Yusatu nih kak, ada gak sih tantangan-tantangan tersendiri? Hmm, aku kan sebelum di Tarsis Yusatu ada di sekolah yang memang, satu kelas tuh cuma 15 orang. Ketika masuk di Tarsis Yusatu, satu kelas itu, satu angkatan ada sekitar 150an orang waktu itu. Jadi ada, ada A, B, C, D kalau gak salah gitu ya. Jadi saking banyaknya waktu itu, overwhelm punya temen. Karena jadi bingung ini temen yang mana yang jadi temen. Kalau dulu kan 15 ya harus kenal satu persatu dia-dia doang kan. Nah, itu salah satu yang aku rasa mungkin hal baru yang aku rasain ya. Terus, pastikan ada nilai-nilai positif nih kak. Yang dulu waktu kakak sekolah di Tarsis Yusatu, tetap bisa kebawa sampai sekarang nih. Nah, itu ada gak sih kak nilai-nilai positif yang masih teringat sampai sekarang? Oh iya, ada banget. Jadi, sebagai catatan, mungkin juga bridging masuk ke selanjutnya. Aku ini sekarang keseharian itu digital marketing dan bisnis. Tapi, kuliahku itu gak berhubungan dengan itu. Aku kuliah filsafat teologi. Nah, kuliahku itu didapat juga karena pelajaran di Tarsis Yusatu itu. Satu hari aku tidak akan pernah lupa momen pelajaran itu. Sampai pulang tuh kebawa mimpi. Satu-satunya mimpi rohani seumur hidup ya, yang aku ingat itu cuman itu yang paling berkesan ya. Mimpinya tuh cuman simpel doang. Aku tuh ngeliat, dunia tuh kiamat tapi versi kartun. Aku ngeliat versi kartun, dunia tuh kayak kiamat. Jadi kayak versi kartun. Bayangin Disney, Disney jadul, tapi hitam putih semua. Awan-awan kecil, hitam putih. Pokoknya hitam putih semua kartun. Cuman, kerasanya tuh kayak kiamat. Padahal cuman kayak gambar kartun tapi kayak ada putir-putir kayak gitu gitu ya. Terus itu waktu itu aku SMA. Terus ada suara terus-menerus, gini terus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Gitu terus. Aku juga gak engeh gitu. Tapi setelah aku bangun, aku bangun itu kayak pusing gitu ya. Karena kok suara itu muncul terus gitu. Aku inget itu ternyata sebenernya bener-bener di hari itu, di paginya itu baru pelajaran agama sama Pak Fensi. Waktu itu ada pelajaran ngebahas tentang ayat itulah di kurikulumnya segala macem. Terus aku cari di Google, apa sih? Oh disitu intinya ternyata value yang aku dapetin adalah firman Tuhan atau kebenaran yang kita tangkep. Kalau hanya sekedar teori atau kepercayaan. Oh saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Saya percaya ini, saya percaya itu. Percaya itu gak membuktikan apapun. Kalau gak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang paling berkesan nilai yang selalu aku ambil sampai. Ya akhirnya aku memutuskan filsafat teologi karena sejujurnya. Karena ini tema kejujuran ya. Sejujurnya ketika SMP, SMA itu kan kita tuh punya agama. Pengikut Kristus gitu ya. Cuman ya pengikut Kristus karena memang ikut-ikutan aja. Ya karena orang tua juga pengikut Kristus ya udahlah. Ya udah ikut-ikutan aja. Gereja ya ibadah segala macem. Cuman bukan pilihan sendiri. Tapi bener-bener memilih bener-bener saya mau jadi pengikut Kristus. Itu ya pertama kali ya setelah lulus dari Tarsi 1 itu. Terus memutuskan, saya mau belajar lebih banyak tentang Tuhan ini. Apakah bener-bener Tuhan ini bener-bener ada. Terus kalau ada Tuhan yang mana yang ada. Kalau Tuhan Yesus ternyata yang ada, kehendaknya tuh kayak apa. Gimana cara ngelakuin kehendaknya? Orangku aja gak tau Tuhan itu apa dan segala macem gitu ya. Karena kan kita biasanya percaya kalau melihat secara fisik gitu ya kan. Kalau ya memang itu kepercayaan sih ya Kak. Jadi emang kalau jaman-jamannya masih muda kan masih kayak mencari. Mana sih Tuhanku gitu kan biasanya kan. Bagus kalau mencari. Waktu itu kan rata-rata kita mah jangka mencari. Memikirkan aja enggak kan. Itu bukan sesuatu yang penting lah. Itu ya gini. Waktu itu ya momennya disitu ketika dapet mimpi sebenarnya bukan. Ya mungkin kayak mimpi tuh gara-gara kecapean. Kecapean terus emang lagi pembahasan itu. Terus itu memang berkesan ke aku karena dari dulu aku pikir gini. Pokoknya selama aku udah beragama. Entah Chris entah Katolik gitu ya. Kalau aku intinya udah beragama. Bercaya kepada Yesus Tuhan. Dan sudah dibaptis. Ya udah-udah pasti masuk surga gitu. Nah prinsipku kan gitu ya. Pokoknya udah orang-orang mau apa lagi gitu kan. Tuhan yang menyelamatkan segala macem. Tapi setelah itu aku baru ngasih oh iya ya. Percaya itu kan harus ada buktinya. Betul. Kalau kita bilang percaya tapi enggak ada buktinya berarti memang enggak percaya. Cuma ngomong doang. Ya gitu lah. Daripada kotbah lanjut aja mending. Nah ini nanti akan apa ya. Kayak sesuai dengan pembahasan kita selanjutnya nih Kak. Tentang pekerjaan Kakak sekarang. Oke. Nah boleh dijelasin Kak pekerjaannya sekarang itu apa aja. Oke. Simpelnya sekarang ini aku marketing konsultan. Salah satu klien yang aku pegang sekarang dan sudah beberapa tahun terakhir yang mungkin dikenal adalah Mercedes Benz, Honda, Suzuki, Yamaha. Aku pegang ini grup untuk Tamrin Group namanya di Sumatera Selatan. Jadi seluruh Mercedes Benz, Honda di Jambi, Suzuki di Sumatera Selatan, Yamaha di Sumatera Selatan, Palembang Indah Mall. Itu marketing konsultannya aku yang pegang untuk konteks digital marketing. Tapi aku juga fokus ke klinik kecantikan. Nah klinik kecantikan mungkin kalau yang teman-teman tahu mungkin Dr. Richard Lee. Oh ya. Nah itu klienku. Aku yang bikin untuk program marketingnya. Dan beberapa dokter-dokter lain. Sekarang kurang lebih mainnya di marketing konsultan untuk brand-brand itu fokusnya ke lebih ke klinik kecantikan. Gitu. Sebelum lanjut nih Kak, mungkin kan ada yang belum tahu nih tugasnya digital marketing konsultan itu apa sih Kak? Tugasnya memperkenalkan nilai jasa atau produk yang sebuah brand atau perusahaan punya ke masyarakat luas lewat teknologi digital. Jadi kayak memperkenalkan gitu kan. Iya. Selain menjadi digital marketing konsultan, kakak menjadi apa lagi nih? Menjadi bapak, aku anaknya ada satu setengah tahun usianya, satu laki-laki, terus menjadi tetangga yang baik. Dan mungkin kalau kesibukan selain pekerjaan yang rutin dikerjakan sebagai marketing konsultan, yang menarik buat aku sekarang adalah IPO konsultan. Apa itu Kak IP? IPO konsultan itu perusahaan itu kan target besarnya adalah dia bisa melantai di bursa saham. Pernah tertarik main saham atau suka main saham? Nah kalau tahu namanya saham, dunia saham itu kan orang beli misalkan saham BCA. Nah itu artinya BCA itu udah IPO, Initial Public Offering. Dia sudah IPO, perusahaannya sudah sebegitu besarnya, sampai dipercaya sama publik bisa dibeli sahamnya secara bebas. TBK loh, PT, TBK. Nah itu IPO. Nah itu model sederhananya kalau di dunia digital itu adalah seperti Instagram cetang biru. Nah kalau di perusahaan itu IPO, nah IPO konsultan itu tugasnya adalah bikin perusahaan yang perusahaan sudah berjalan, yang sudah punya aset yang baik, pengelolaan yang baik, tapi mau jadi TBK, nah itu diurus. Aku sama beberapa teman. Terus selain itu ada namanya Hype Fest. Hype Fest itu, aku jelasin ini dengan cara sederhana nih ya. Hype Fest itu brand agregator. Brand agregator adalah sekelompok orang yang berada di satu badan, memiliki dana tertentu, kisarannya itu 500 miliar per tahun. Dia mau investasi, dia mau beli perusahaan, mau investasi perusahaan, totalnya 10 perusahaan per tahun, masing-masing perusahaan nilai investasi 50 miliar. Aku scout investor, scout investor itu nyari brand mana yang kira-kira, brand lokal mana Indonesia, harus brand lokal Indonesia mana yang punya potensi untuk bertumbuh. Terus digital marketingnya bagus, omsetnya bagus, semua sistem yang rapi dan segala macam, nanti aku pertemukan di ases sama tim di Hype Fest. Nah itu salah satunya. Kegiatan tuh banyak banget, aku tuh orang yang, ah lo ada yang bisa kita kerjain, kita kerjain bareng, kita kolaborasi gitu. Jadi gak selesai-selesai sampe besok. Oh gitu, berarti kita next ke pertanyaannya aja ya. Iya boleh. Kalau gitu nih, kan tadi pekerjaannya banyak nih gak kak, terus kan pasti berhubungan dengan banyak orang juga. Nah ada gak sih kak tantangan tersendirinya? Selama mengerjakan pekerjaan itu. Oke. Dulu sama sekarang punya tantangan yang berbeda. Kalau dulu tantangannya adalah, aku ini lulusan filsafat teologi. Dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ibu aku itu tukang kue. Ayah memang dokter umum, tapi papa mama tuh sudah pisah dari aku usia 3 tahun. Jadi intinya aku hidup dari mama lah. Di rumah itu, sekarang ini cuma ada mama. Kan aku sekarang udah nikah, udah beda. Tapi mama sama adik-adik aja. Tantangan itu lahir dulu karena satu gak ada modal. Pasti gak ada koneksi. Lulusan filsafat teologi. Nah dulu yang lebih parah lagi adalah, orang suka salah paham ketika ngomongin filsafat teologi bilangnya gini. Wah bagus dong, adik jadi pendeta. Bagus. Waktu itu ada saudara bilang gini. Bagus jadi pendeta. Temen om waktu itu jadi pendeta. Satu tahun sudah naik mobil. Nah aku bilang, ini prinsipnya beda nih. Mungkin dibayangan orang, dibayangin dia mungkin pendeta itu sarana juga buat nyari duit gitu ya. Nah disitu aku bilang, ke keluarga akhir aku jelasin. Aku disini tuh belajar satu tentang Tuhan. Aku mau tau dulu nih Tuhan ini ada atau gimana. Yang kedua, aku nanti akan bekerja. Nanti dari hasil pekerjaan itu, akan support pelayanan bukan sebaliknya. Jadi aku kerja, cari duit, supaya aku bisa support pelayanan. Nah itu ngebenahin pemikiran itu tuh, untuk keluarga tuh trial and error lah. Karena kan gimana pun, ada adik-adik yang punya kebutuhan uang sekolah, air minum, makan, listrik, uang kontrakan rumah, dan segala macem, dan segala macem. Jadi tantangan awal itu. Tantangan selanjutnya adalah, ketika sudah lulus filsafat teologi, kan sama sekali gak ngerti tentang dunia apa lah. Digital, marketing, bisnis, IPO, apa itu gak paham apa itu. Pokoknya taunya tuh ya, perjadian lama, perjadian baru, aprokrifa, pseudopigrafa, alefbet, gimel dalet, hewawzain, hetet, yotka flamet, memnun sampek, ain pesa di konferensi tau lah. Yang kayak gitu-gitu. Mana kepake sama dunia digital marketing kan? Kan guru bahasa Inggris toh. Iya. Nah itu bahasa Ibrani. Jadi ya taunya gitu, gak bakal kepake sama dunia nyata. Dunia kerja maksudnya ya. Tapi, tantangan itu bisa diselesaikan. Dengan cara, ternyata, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, itu kasih value yang sangat baik buat aku. Aku bisa, maju di dunia usaha, sampai hari ini, hidup cukup. Buat aku hidup sukses itu adalah, bukan tentang naik Ferrari merah. Hidup sukses itu, walaupun naik busway keringetan, tapi bisa hidup mandiri, dan jadi berkat buat setidaknya orang tua, atau orang terdekat. Itu ya hidup sukses. Dan menurut aku, hidup aku ini sudah lebih dari sukses. Karena aku sudah cukup buat diri aku, dan bisa support orang tua itu udah selesai. Mimpinya tuh bukan naik Ferrari merah ini itu. Untuk sampai disitu, Tuhan bantu lewat, pemahaman kebenaran firman. pemahaman kebenaran firman itu, yang selalu aku pakai, dan selalu dipraktekin adalah, Tuhan bilang, kalau ada orang ngajak kamu berjalan satu mil, berjalanlah dua mil bersama dengan dia. Logikanya nih, kalau orang gak ngerti teks kan, apa sih, ngapain ada orang tiba-tiba, eh jalan satu mil gitu. Ngapain? Konteks Alkitabnya waktu itu adalah, waktu itu kan orang-orang Yahudi, di Alkitab, di Perjanjian Baru, itu kan dijajah sama Roma. Kalau ada yang nyuruh, mereka itu disuruh sebagai budak. Budak tak berbayar lah gitu ya. Disuruh biasanya sekalian ada tugasnya, ngangkut barang atau apa, untuk satu perjalanan. Padahal itu kan diperbudak. Tapi karena memang mereka lagi dijajah Romawi, Tuhan ajarin, sekalipun kamu disuruh seperti itu, sebagai bentuk respon kamu, kalau ada orang suruh kamu berjalan satu mil, pergi dari kota A ke kota B, kamu berjalan dua mil bersama dengan dia, artinya kamu tungguin dia sampai selesai, namun dia sampai balik lagi ke kota asal. Memberi lebih, daripada yang diminta. Padahal ketika yang meminta itu, orang yang bahkan tidak menghormati kamu sama sekali. Jadi di dunia kerja, aku pakai itu dengan, kalaupun di dunia kerja itu, ya kan kadang-kadang atasan, pimpinan, atau klien, itu sifatnya, boro-boro respect lah. No respect, terus ngerasa, oh saya udah bayar kamu, saya memiliki kamu, saya bisa nyuruh apapun, dan segala macam. Tapi prinsip di Alkitab kan bilang, kalau ada yang nyuruh kayak gitu, kamu kasih dua kali lipat. Dan lucunya, kalau kita ngelakuin itu, orang tuh bukan makin menindas kita, orang malah jadi gak enak kan. Iya betul. Saya udah gak ada obligasi, apapun nih ke kamu, kok kamu masih bantu saya. Akhirnya, dia pun punya hubungan berubah sama kita. Kita pun jadi direkomendasi sama dia. Padahal tujuan kita, awalnya bukan mencari rekomendasi atau promosi, tapi dengan kita ngelakuin lebih, makanya hukum itu kan disebut, extra mile. Nah hukum extra mile itu, didapatnya dari, Alkitab. Alkitab itu ya, waduh. Kalau orang bilang itu, golden rule di dunia bisnis. Makanya aku gak ngerti, kalau ada orang bilang, ah jaman sekarang bahas Alkitab, tentang apa tadi kejujuran, apa segala macem. Udah gak kena, jaman sekarang tuh kalau gak curang, gak bisa kaya katanya. Kalau setiap kali ada pertanyaan gitu, aku selalu jawab gini, coba pikirin. Deta pikirin, ada seorang mafia tukang tipu, di Hongkong misalkan. Mafia Hongkong tukang tipu, istrinya ditipu, papa mertua, papa kandung, anak sendiri ditipu, semua ditipu. Banyak orang berpikir gini, tuh kan, kalau mau jadi kaya emang harus nipu, kalau jujur mah udah gak kepake jaman sekarang, jangan naif lah, jangan munafik lah. Kalau tuh mafia Hongkong tukang tipu, bisnis itu sudah besar dari hasil penipuan, satu, yang dia gak punya damai sejahtera. Pasti takut, setiap kali udah ketok-ketok pintu, mikirnya, ih ini KPK bukan, ini apa, wah gak bakal tidur tenang. Tapi, kalau dia mau ngembangin usahanya, dia kan bakal cari tangan kanan kanan, buat ngurus, dia gak mungkin kurus sendiri kan. Tukang tipu sekalipun, mafia Hongkong tukang tipu itu, kalau nyari tangan kanan, dia cari yang tukang tipu juga, atau orang yang bisa dia percaya? Jelas orang yang dia bisa dipercaya kan, orang yang jujur kan. Artinya, bahkan sekalipun ada mafia Hongkong tukang tipu, tetap kalau dia cari rekrut karyawan atau atasan, yang buat dia taruh, dia jadi pemimpin, itu pasti orang yang jujur dan bisa dipercaya, dia gak mau ditipu, sekalipun dia tukang tipu. Artinya, kalau mafia Hongkong tukang tipu aja, masih cari orang yang jujur, apalagi perusahaan pada umumnya di mana-mana. Jadi nilai-nilai kejujuran, itu gak pernah bahasi, nilai-nilai value-value yang ada di YBHK, kejujuran, kasih dan lain sebagainya yang terdapat dalam Alkitab, itu nilai-nilai yang gak akan pernah mati, sampai kapanpun, bahkan itulah esensi pemimpin yang sejati. Jadi kalau kita punya nilai-nilai itu, kita gak jadi orang yang naif, kita gak jadi orang yang munafik, tapi kita justru, jadi orang yang punya standar kualitas calon pemimpin. Dan itu bener-bener terjadi di, buat hidup aku ya, balik lagi, sukses buat aku bukan naik Ferrari merah, kalau misalkan ada yang berpikir, ah belum sukses, belum punya Ferrari merah, oh iya itu mungkin beda konsep. Konsepku sukses itu adalah, walaupun naik busway, walaupun gak punya kendaraan sendiri, walaupun tidak menikah, walaupun tidak punya anak, apapun lah keadaan yang orang anggap jelek, tapi selama kita bisa hidup mandiri, dan bisa jadi berkat buat orang sekitar kita, terutama keluarga, itu sukses sudah. Apalagi? Betul ya? Betul, betul, betul. Lanjut di pertanyaan, daripada ceramah ya kan? Panjang ini kalau ceramahnya. Tadi kan, sudah menceritakan tentang banyak tantangannya ya kan gak? Nah, ada gak sih kak, pengalaman yang sangat menarik, dari setiap pekerjaan yang kakak lalui? Oke. Ini sulit, karena bener-bener hampir semua yang menarik, tapi aku coba, rangkumin satu kali ya. Aku ini orang marketing, tapi untuk aku cari klien, kan biasanya kita tuh ngiklan kan? Namanya kita, promosi tuh kita ngelakukan tindakan, promosi tuh tindakan iklan, tindakan pemasaran tuh kita, ngelakuin sesuatu, bahkan kita membayar buat ngiklan. Tapi sampai detik ini, aku tidak pernah menawarkan jasa aku, apalagi lewat promosi. Tapi aku dibayar, untuk aku beriklan. Wow. Ini serius, ini gak dibikin-bikin, bener-bener real. Nih, aku ceritain kenapa. Aku konsultan. Konsultan itu, kita gak bisa, bukan gak bisa, kita gak bakal cocok nawarin. Misalkan, Deta adalah seorang pemilik bisnis. Konsultan gak bisa datang kayak, Budeta, saya ini konsultan, mau gak saya bantu, bisnisnya supaya maju. Saya bisa ini. Orang langsung mikir apa? Eh, apaan sih? Kayak, kalau memang kamu konsultan, konsultan itu orang yang dicari-cari orang. Orang yang dimintain tolong. Bukan orang yang minta-minta, pekerjaan. Jadi itu memang gak bakal jalan, di dunia aku. Di dunia aku, aku kolaborasi. Kolaborasi dan networking, ke orang-orang, yang cocok. Misalkan contohnya, ke, dokter-dokter klinik kecantikan, dokter kecantikan itu, rata-rata kan owner-owner klinik kecantikan, itu butuh ilmu bisnis dan ilmu marketing. Karena mereka sebagai dokter, tidak mempelajari ilmu bisnis dan ilmu marketing. Tapi mereka sekarang, berbisnis dan melakukan tindakan marketing. Mereka gimana caranya? Aku datang, aku masuk, memenuhi kebutuhan itu, di seminar-seminar mereka. Aku ngajar mereka, tentang ini caranya, membangun bisnis klinik kecantikan yang maju. Ini caranya melakukan tindakan pemasaran, yang sesuai dengan kode etik kedokteran, tetapi bisa, menjangkau, calon-calon pasien, dan segala macam, dan segala macam. Mereka seneng sekali. Nah untuk acara itu, aku dibayar. Dikasih akomodasi, dikasih tiket transport, dikasih fee. Dari situ, yang ngikut-ngikut seminar, ya itu jadi calon klienku. Ya selalu begitu bentuknya. Jadi, aku ngiklanin jasaku, malah akunya dibayar. Artinya, di dunia marketing itu, banyak hal yang sangat menarik. Ini contoh ya, aku praktekin langsung. Eh gak bisa, susah. Gini aja, aku minta ballpen coba. Nah ini. Detainya ini ballpen nih. Teman-teman mungkin juga bisa lihat, ini ballpen ya. Di dunia marketing, itu tindakan, yang selalu jadi, challenge adalah ditanya gini. Sell me this pen. Apa itu kak? Jadi sell me this pen itu, kalau kamu emang orang selling sejati, orang jualan sejati, nih saya, di tangan saya ada ballpen, coba kamu jual ballpen ini ke saya. Ditanya sih tantangan tuh selalu gitu, sell me this pen. Itu tantangan terkenal, dari filmnya Leonardo DiCaprio, judulnya The Wolf of Wall Street. Jadi di film itu, Leonardo DiCaprio itu, niru tindakan nyata, yang pernah dilakuin, sama satu orang, yang disebut The Wolf of Wall Street ini. Intinya, di dunia marketing, kita harus bisa, ngasih value, ke barang ini. Kalau kita gak ngasih value, misalkan ini satu pen hitam. Kita beli marginnya, kita beli harga 2 ribu. Kita mau jual berapa coba? Ini Deta nih, aku supplier pen. Deta bakal jual pen ini ke sekolahan berapa? 3.500 mungkin. Kalau kita jual pen, kita paling cuma bisa taruh margin. Modalnya 2 ribu, kita jual 3.500, untung 1.500. Atau modal 2 ribu, kita jual 3 ribu, untung 1 ribu. Makanya banyak orang perang harga, makin abisin untungnya kan. Yaudah deh jual 3 ribu, aku 2.500 deh. Karena kita masih ambil 2 ribu kan. Ya gitu terus. Nah waktu itu aku praktekin, di Tarsi 1 kok, aku praktekin, aku jualan pen. Tapi pennya betul kayak gini. Ini aku izin lepas ini sebentar kalau gitu ya. Misalnya teman-teman lihat nih ya. Yang aku jual tuh gini. Ini ada pen. Ini pen hitam. Berarti pen hitam ya. Ini aku jual real nih. Satu, pen hitam dua, tiga. Ulangi satu, dua, tiga. Ini, sebenernya trik sulap, sederhana triknya itu, ini ya, satu, dua, tiga. Ini tuh nempel dikul. Nah trik sulap ini, aku jual itu, pertama kali, di Tarsi 1 itu aku jual, ke teman-teman yang, datang ke sekolah itu naik mobil. Aku ke sekolah itu naik bajanya bertiga sama adek. Kita tuh butuh uang. Tapi, berapa kalau kita jual value, perasa penasaran orang, dan ngajarin dia triknya. Ini kan tadi barusan aku ngajarin langsung. Kalau aku main sulap dianya disini, dia gak bakal lihat triknya kan. Itu aku bisa jual 50 ribu, 200 ribu, 250 ribu. Ya orang-orang tuh yang penasaran mah kalau punya uang. Dia, edit udah, berapa deh triknya deh. Ini baru satu, aduh trik tuh banyak sekali. Disitu baru aku ngerti bahwa, inilah dunia marketing. Marketing itu adalah, menambah value, untuk sesuatu barang. Yang mana kitanya puas dapet duit, dianya juga puas. Dapet, pemenuhan, emosional dia. Nah disitu aku lihat, oh inilah kuncinya. wow, keren sekali pengalaman menariknya nih. Buat aku ini juga jadi, hal yang menarik banget nih. Jadi tau, ternyata, kalau memang kita, tau gimana cara sellingnya, juga bakalan, bisa dapet, sesuatu yang lebih besar gitu kan. Kemampuan selling, itu aku pake, aku praktekin, untuk sekolah minggu. Kan, dia tadi juga guru, SMP, SD, SMP. Aku itu, guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu, ngajarnya anak-anak kecil. Dari TK, SD, SMP juga. Tapi, kemampuan marketing itu, bisa kita pake buat, nanemin value, atau nilai, kepikiran mereka. Karena, kalau kita gak pake, ilmu marketing, cara kita ngajar, itu terbatas. seringkali bisa dianggap membosankan. Dan, orang yang paling jujur, aku nih, kan, public speaker di, wah acara-acara apalah, segala macem. Tapi, ilmu yang paling banyak aku pelajarin, itu dari ngajar sekolah minggu, itu public speaking. Karena public speaking itu, anak-anaknya ya, nih kalau orang dewasa nih, kita ngomong membosankan, tetap sopan mereka, paling mereka main handphone. Betul. Kalau anak kecil, kita membosankan, mereka udah ngeguling, mereka main prosotan sendiri, mereka udah gak ngerti gitu, mereka udah teriak-teriak. Di situ aku belajar bahwa, kalau aku bisa dapet perhatian, atau dapet attention, dari anak-anak kecil, aku bisa dapet attention, dari semua jenis orang. Karena anak kecil paling susah. Mana kalau kita udah tarik perhatian mereka sekarang, tiga menit lagi, kita harus ngelakuin sesuatu yang baru lagi, supaya bisa tarik perhatian mereka lagi. Terus begitu, terus begitu. Nah di situ aku merasa, gila ilmu marketing itu bisa berguna sangat banyak, kalau juga nanamkan nilai-nilai positif, ke mereka. Bahkan kalau aku sekarang orang tua, ke anak. Ilmu komunikasi marketing itu kepake banget, gimana caranya, aku mau nanami nilai ini ke dia ya. Karena contoh kalau di parenting kan, kita tidak boleh berkata tidak. Jangan berkata jangan gitu ya. Nah gimana terus caranya? Itu pake ilmu komunikasi marketing, jadi marketing itu bergunanya ke seluruh bidang kehidupan. Gitu, wah keren sekali ternyata. Jadi kalau kita mau belajar marketing itu sebenernya banyak banget ya kak, dan luas sekali. Jadi kalau mau belajar marketing, ya berarti harus belajar yang betul-betul, supaya kita tahu dari dalemnya nih. Terus abis itu, untuk pekerjaan kakak sekarang nih, untuk mungkin 5 atau sampai 10 tahun ke depan, apakah masih ada peluang bagi generasi muda? Oh sangat. Jadi ada beberapa pekerjaan yang kita sebut fine wine. Fine wine itu seperti anggur, semakin tua, semakin berkualitas, dan semakin mahal. Tapi ada beberapa pekerjaan yang gak kayak gitu. Beberapa pekerjaan yang fine wine, salah satunya bisa jadi guru. Guru, seorang guru atau konsultan, semakin dia berpengalaman, semakin dia berusia, semakin banyak murid yang pernah dia ajar, dia semakin berkualitas. Tapi, beberapa pekerjaan lain gak begitu. Nah dunia digital marketing itu kebalikannya. Digital marketing itu ngomong tentang pembaharuan-pembaharuan algoritma, teknologi digital, yang setiap hari ada sesuatu yang baru. Jadi, teknik fine, apa, konsep fine wine itu gak bakal bisa diterima. Jadi justru, semakin muda, semakin update seseorang dengan ilmu digital marketing, dia dianggap semakin berkualitas. Nah, masalahnya kan, kalau mau jadi misalkan kayak aku konsultan digital marketing, itu aku tuh nyatuin dua hal ini. Ilmunya bisa aku paling update, paling modern. Tapi kalau aku gak bisa pakai cara ngajar, atau cara komunikasi yang baik, ilmu yang modern juga mentah jadinya kan. Betul. Jadi aku kombinasiin, fine wine-nya ada di, cara aku nyampein komunikasi, yang mana makin tua pasti makin bagus, makin berpengalaman, tapi ilmu-ilmunya harus sangat up to date. Nah, ketolongnya berarti, selalu gini, kalau mau sukses di dunia bisnis, atau di dimanapun, selalu, dua penyatunya. Old man wisdom, sama, young man spirit. Old man wisdom itu artinya, kita harus punya kebijaksanaan orang tua, karena seringkali kalau anak muda aja, tanpa kebijaksanaan orang tua, sering salah ngambil langkah. Tapi kalau young man spirit doang, semangat, sorry, kalau old man wisdom doang, tanpa young man spirit, spirit anak muda, seringkali jadi, terlalu lambat mengambil keputusan. Makanya ingat gak, yang mempercepat proses kemerdekaan, sampai jadi mateng adalah, adanya golongan angkatan muda, dan golongan angkatan tua, ya kan? Makanya sampai ada persiwa, rengas tinggok, angkatan muda, menculik, dan segala macam, dan segala macam, Soekarno, dan mempercepat ini. Tapi angkatan tua, itu memberikan, masukan-masukan, supaya berhati-hati, jangan sampai terburu-buru. Jadi, ya itu, makanya aku sangat suka, sangat suka cerita sejarah ya, karena ini, karena itu, wisdomnya tuh banyak. Jadi harus dikonekin, nah kalau anak muda, ke depannya masih mau masuk dunia digital marketing, ya itu sangat terbuka, tapi gak bisa cuman modal muda, atau modal update teknologi, tapi modal, ya tadi itu, kemampuan komunikasi marketing, membangun negosiasi, itu sesuatu yang fine wine. Semakin berpengalaman, semakin bagus, semakin tua, semakin bagus, biasanya begitu. Nah, kalau digital marketing kan, apalagi konsultan itu kan, teknik komunikasinya harus, berjalan dengan sangat baik, harus tahu nih, bagaimana caranya berkomunikasi, di depan banyak orang, penempatan dirinya, apakah kita sedang ngomong dengan orang yang lebih tua, atau lebih muda gitu kan, pasti beda-beda ya kan kak. Nah, kita udah stop nih ngomongin tentang, digital marketing konsultan, dan lain-lain gitu kak. Nah, as a surprise, Kak Aditya ini adalah seorang pendeta. Oh iya, karena tadi kan, aku masuk filsafat teologi kan. Ya. Nah, Kak Aditya ini adalah seorang pendeta. Nah, sekarang aku mau tanya nih kak, saya minta tolong untuk, Kak Aditya ini menjelaskan, perjalanan dari awal, sampai akhirnya Kak Aditya ini memutuskan, untuk menjadi seorang pendeta. Oke. Seperti yang tadi, kisahnya adalah, aku, mau belajar, seperti apa Tuhan itu, ada gak Tuhan kehendaknya apa, dan dalam perusahaan pembelajaran itu, aku menemukan, bukan hanya bukti, bahwa Tuhan itu ada. Tapi bahkan Tuhan, satu-satunya alasan, aku ada sampai detik ini. Wah, itu luar biasa lah. Pokoknya, tentang itu ya, tentang kalau, misalkan kita punya pertanyaan yang sama ya, penonton punya pertanyaan yang sama, kira-kira, sebenarnya Tuhan tuh gimana, dan segala macam. Saranku tuh, bukan cari di, tokoh siapapun, pendeta manapun, atau gereja apapun. Cari utama tuh di dalam hati kita, dan lewat Alkitab, nanya, lewat doa maksud gue, ya, nanya gini, Tuhan, kalau memang engkau benar-benar ada, tolong tunjukkan jalanmu, kepadaku, aku mau, aku mau belajar lebih banyak. Itu menurutku, paling, paling, paling mujarab. Masa sih Tuhan, gak mau denger? Itu, itu doa yang paling sinser menurut aku ya. Kita gak minta duit, gak minta berkat, gak minta kesehatan, gak minta apapun, cuma minta Tuhan, tolong tunjukin, seperti apa sih kehendak Tuhan. Pasti di, bukain jalan. Dan aku, nerima sangat banyak hal luar biasa, lewat pembelajaran Alkitab. Tapi, selanjutnya, perlu diketahui bahwa, ini, dunia, kependetaan di Katolik dan Kristen tuh, sangat berbeda. Betul. Nah, aku kan di dunia, kependetaan Kristen. Jadi, bisa punya anak, dan segala macam. Bedanya adalah, rata-rata, kalau kependetaan di dunia Kristen, itu, jabatan pendeta, itu adalah jabatan yang diberikan oleh gereja, kepada pelayan yang, pelayan, pelayan di gereja yang, dianggap sudah loyal, walaupun sekalipun, dia bukan lolosan seminari apapun. Nah, kalau Katolik kan, gak beda kan? Nah, kalau ini, bisa. Tapi kebetulan, aku memang lolosan seminari, seminari battle waktu itu. Sekarang aku bernaung, di bawah sinode, GSKI namanya. Gereja Suara Kebenaran Injil. GSKI ini, sinode sendiri. Sinode itu, gimana jelasinnya? Kan, nih, tau kan kalau, Kristen itu ada, GKI, GBI, HKBP, nah ini GSKI. GSKI ini, di bawah sinode GSKI, ada sekitar 150 cabang gereja. Jadi, ada sekitar berapa, sekian ratus lah, pembicara, atau pendeta. Nah, biasa ada PDP, PDM, PDT. Yang singkatan di depan namanya itu ya? Ya, PDP, PDM, PDT. Tapi kalau sekarang kan orang PS-PS aja kan? Pester-pester. Nah, intinya sama lah gitu ya. Aku di PDM. Aku adalah, pendeta, atau pembicara, termuda, di seluruh Indonesia, untuk GSKI. Karena aku lulusan aja, tahun 2014. Yang rata-rata namanya juga, pendeta ya kan? Itu orang-orang sudah berpengalaman, dan segala macem. Nah, perjalanan itu tuh tidak mudah buat aku. Karena ketika kita naik panggung, ketika yang biasa datang itu adalah orang yang lebih senior, terus sekarang kita yang maju, itu biasanya kita harus bisa lebih, get attention-nya lebih kuat. Nah, jadi mungkin, perjalanan itu, membawa aku, selalu berpikir kira-kira gimana ya, menempatkan diri, di hadapan orang yang, ya hampir selalu lah, hampir selalu kalau aku kotbah, di gereja, itu pasti orangnya jauh lebih tua. Yang gak ada lah, kecuali memang ibadah pemuda, tapi itu jarang sekali kan? Jadi, kalau ngomong itu, di ibadah umum, pasti jauh lebih tua. Ternyata, karena istriku itu, 8 tahun lebih tua, dari aku, aku by the way, gak terlalu suka sama yang satu umur, entah kenapa, tapi aku suka yang, lebih tua karena mungkin, lebih dewasa gitu ya. Iya betul. Aku lebih mudah, membawa diri. Orang kalau ngobrol sama aku, mungkin mikirnya aku umur, 30, ya kan? Tapi aku kan usia 26. Hah? Ya, istriku usia, ya sekian lah ya, 8 tahun lebih tua. Aku usia 26. Ya kan lulusannya tahun 2014, angkatan ke-33, usia 26. Tapi, aku lebih nyambung, sama orang-orang yang lebih dewasa, karena, ya memang, ya memang dunia aku tua. Ya. Kurang lebih gitu, pertanianannya. Bukan dunia tua, tapi memang mungkin, masuknya sama orang-orang. Tidak muda gitu. Orang-orang berkeriput, parah. Loh, bukan saya ya. Maksudnya, mungkin pemikirannya memang. Tua, kuno, kolot, ayo, tradisional. Apa kata-kata yang mau dipakai? Tradisional sih. Oh, parah. Nah, kan, pasti, dengan pekerjaan pendeta, dan dengan pekerjaan, sehari-harinya kakak ini kan, pasti, harus bisa membagi waktu kan, supaya dua-duanya bisa, berjalan seiringan. Nah, ada tips gak sih kak, gimana caranya membagi waktu, supaya, beberapa pekerjaan ini tuh, masih tetap bisa berjalan, sesuai tracknya gitu. Oke. Aku sangat sering mendapatkan pertanyaan tentang, bagaimana, tips and tricknya, how, how to, dan segala macem. Jawabanku selalu sama. Pertanyaan ini kan, juga selalu, keluar, tapi lewat bentuk berbeda. Contoh, bagaimana sih, caranya supaya kita bisa, rutin baca Alkitab? Gimana sih caranya, kita punya waktu disiplin, dalam berdoa? Gimana sih caranya, saya bisa jadi digital marketing yang sukses? Pokoknya semua tentang, bagaimana tips and trick, langkah-langkahnya, strategi G2, dan segala macem. Jawabanku selalu sama. Tidak akan pernah berubah. Kalau kita lagi dikejar anjing rabies, kita udah gak bakal nanya tentang, cara melangkah. Gitu, kita langsung lari, brot gitu. Automatiknya ya kak? Karena kita nemu alasan kuat, mengapa kita harus lari? Ya kalau kita cuma, ayo kita berlari cepat. Ya paling berlari berapa kan? Tapi kalau udah dikejar anjing, rabies lagi. Kita tahu nih kegigit kita, rabies nih. Wah tuh, itu kita bakal berlari, 10 kali lebih cepat kali, daripada rata-rata kita berlari. Maksudnya adalah, yang harusnya orang temukan, bukannya bagaimana, tapi mengapa? Simon Sinek bilang ini, apa ya? Power of why gitu. Jadi, kalau tadi, tentang, mengatur waktu, ada lucunya orang gini ya, ada, orang, Presiden Republik Indonesia, sibuk gak? Sibuk. Sibuk. Sibuk, kan punya kesibukan, orang sehari cuma 24 jam sibuk. Wajar sibuk, ya mungkin wajar namanya Presiden, tapi Menteri juga sibuk. Di bawah Menteri, Dirjen juga sibuk. Kepala Sekolah sibuk, Ketua Yayasan sibuk, Guru sibuk. Yang lebih lucu ya, ini pengangguran itu juga sibuk loh. Jadi namanya orang sibuk, selalu orang sibuk. Semua orang punya masalah, tentang time management. Iya kan? Iya iya iya. Siswa, siswa sekolah ini juga, kok kamu gak bikin PR? Sibuk Bu. Aduh, ibunya bilang, kamu ini Presiden, Presiden kalah sibuk sama kamu. Kan selalu begitu kan? Jadi sebenarnya, apakah memang Presiden itu, apakah pejabat-pejabat di pimpinan tinggi, kepala sekolah, Presiden, ketua Yayasan, segala macam, itu waktunya lebih dari 24 jam kan sama. Kok mereka bisa melakukan semuanya dengan lebih baik? Sebenarnya bukan tentang sibuk gak sibuk, karena mereka tahu, pertama adalah, alasan kenapa mereka harus, bisa mengelola waktunya. Bukan tentang, caranya, tapi mereka tahu dengan jelas alasannya. Kalau saya tidak mengelola waktu saya dengan baik, banyak pekerjaan terbengkalai, kalau Presiden berpikirnya kan, berarti lebih banyak akan ada orang miskin. Lebih banyak akan ada orang meninggal, karena infrastruktur yang ngaco, dan segala macam, ya kalau guru, kalau saya gak bisa mengelola waktu dengan baik, berarti lebih banyak ada murid, yang bodoh dan masa depannya hilang, karena saya. Sama, jadi tergantung, apa alasan yang menggerakkan kita, itulah yang akan membuat kita bisa manajemen waktu. Bahkan itu kan gak pakai tips and trick apapun, tapi itu lebih works, daripada kita kasih tips and trick. Karena di dunia ini, rata-rata orang tidak punya badan ideal, bukan karena dia tidak tahu caranya, cara udah jelas lah, makan bergisi seimbang, istirahat teratur, olahraga cukup, gitu-gitu kan. Masalahnya kan, memang susah aja, gak ada motivasi melakukannya. Sama kayak orang membangun usaha yang sukses atau apa, ya semua udah tahu lah, kerja keras, memberi lebih dari yang diminta, kreatif, semua udah tahu itu, cuman gak ada motivasi dalam melakukannya. Jadi tentang bagaimananya, kita jawab dengan mengapa tadi. Jadi kalau mengapanya memang belum kuat, ya memang gak akan bisa kemana-mana. Tapi kalau mengapanya kuat, coba dipikirkan ulang, ya aku waktu itu mengapa yang kuat buat aku adalah, kalau aku gak bisa mengelola waktu dengan baik, sambil bekerja, sambil pelayanan, sambil segala macam-segala macam, berarti ada adik yang gak sekolah, ada keluarga yang gak punya rumah buat tinggal, ada masa depan anak-anak yang buruk, dan segala macam, dan segala macam. Jadi aku harus selalu berpikir, alasan ini, alasan yang kuat, inilah yang akan ngegerakin, kita buat ngelakuin banyak hal, yang awalnya kita pikir, kita gak mampu lakuin. Wow, keren sekali. Wow. Berarti kayak, pepatah, time as money itu bener-bener, ada ya kak sebenernya. Tapi maksudnya, money kan gak selamanya, menjurus ke uang nih. Jadi money kan bisa menjurus ke, segala hal gitu. Jadi, gunakan waktunya dengan baik, harus well prepare untuk setiap harinya. Jadi kayak, hari ini, mau ngapain aja nih gitu. Sebaiknya sih kalau bisa, well prepare, supaya kita tidak membuang, apa ya, sorry. Jadi kita tidak membuang waktu. Menyanyiakan waktu gitu ya. menyanyiakan waktu dalam sehari ini. Karena kan, sehari kita cuma dikasih waktu sama Tuhan, 24 jam, kita gak boleh tambah. Ya kan? Sebenarnya ya, time is, way more valuable than money. Karena, money selalu bisa dicari, waktu gak akan bisa balik, dan bahkan waktu yang kita punya, selalu aku sebutnya, the only other 8 hour. The only other 8 hour, maksudnya gini, kita tuh cuma punya 24 jam. Kita bagi 3, 8, 8, 8. 8 jam itu pasti kita tidur kan? Kita gak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur doang. Berarti waktu yang bisa kita gerakin, itu cuma 8 kali 2 kan? 8 dan 1, itu pasti tidur doang. 8 yang satu lagi itu, entar kita bersekolah, entar kita bekerja, ya kita cuma memang bisa disitu doang. Kita bener-bener hanya punya, waktu bebas itu, di 8 jam sisanya kan? Yang bisa kita kelola. Ya sisanya 8 jam, di kerjaannya pasti begitu doang, dari pagi sampai sore. 8 jam waktu sisanya itu, itu terbagi-bagi. Ada waktu makan, ada waktu mandi, ada waktu berdoa, baca alkitab, mungkin bareng keluarga, dan segala macam. Kita cuma punya 8 jam selama sehari. Jadi yang kita pikir itu, suatu momen yang panjang, ternyata itu sebenarnya cuma cuplikan-cuplikan-cuplikan momen, yang kalau kita gak ngambil momentumnya, yaudah hidup tiba-tiba lewat. Anak tiba-tiba gede, kita tiba-tiba tua, orang tua tiba-tiba meninggal. Udah gitu aja hidup. Iya, iya, betul-betul. Kayak saya tiba-tiba, lah tiba-tiba sudah lulus aja, tiba-tiba sudah bekerja, padahal dulu waktu, masih SMA, itu masih kayak, alah masa depan tuh masih, Iya, betul. Iya, masih lama gitu, tiba-tiba udah ada di sini gitu kan. Dan tanpa sadar nanti Deta mikir, gila. Sekarang kita coba mikirin, orang umur 40-an, tua kan? Nanti kita udah umur 40-an, kita kaget, kok saya udah 40-an? Kok cepet banget saya udah 40-an loh? Emang begitu hidup aneh ya? Saya emang kepala 25 aja yang kayak, wow, udah mau. Quarter life Christmas, ya kan? Aduh, quarternya cepet sekali gitu. Nah, pasti kan dari semua hal, semua perjalanan, dan semua pekerja yang sudah dilalui sama keadit kan, pasti ada nih nilai kejujuran, dan pasti ada nilai kasih, yang menjadi value-nya. Nah, boleh diceritain gak kak, nilai kejujuran dan value kasihnya, yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu apa? Oke, sebenarnya tuh dari tadi, kita udah bahas sedikit demi sedikit ya, tapi salah satu mungkin yang bisa berjalan adalah, satu hari aku dapet kontrak, kontrak kerja gitu ya. Kontrak kerja ini nilainya satu bulan, itu 46 juta per bulan, kontrak satu tahun, menangani satu program marketing tertentu. 46 juta buat aku waktu itu, signifikan lah. Cari dimana ya 46 juta? Sebulan. Iya, sebulan nih. Sebulan ada persentase-persentase, tapi aku persentase-persentase gak hitung. Yang penting 46 jutanya dulu nih yang bulat. Ketika aku lagi jalanin, aku lihat caranya brand bisnis ini menjalankan usaha, itu di luar kaedah etika bisnis. Ya itu tadi. Mungkin dia ngelanggar esensi kejujuran. Yang menurut aku, bukan secara naif atau munafik, ini kalau diterusin, bahkan uang pun kita jadi bisa gak dapet. Dengan cara ketidakjujuran. Sekarang gini, kalau kita punya partner bisnis, partner mana yang mau kita curangin? Gak ada partner, pasti nyari yang partner jujur, selalu begitu. Kita kalau curang, itu hanya tipuan iblis. Supaya kita untung singkat sekarang, tapi untung besar nantinya malah hilang. Kan kalau kita partner atau kolaborasi, itu yang kita cari tuh bukan untung tahun ini. Untung 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, yang kita gak tau berapa ratus, berapa ribu kali lipat, dibanding untung tahun ini. Kita gak tau. Nah karena stylenya yang begitu, aku gak mau orang kenal aku, nempelnya sama brand ini, abis itu nanti jadi kacau. Yaudah aku mundur. Dia sampe tanya, loh kamu emang dapet tawaran yang lebih baik? Emang ada yang brandnya bayar lebih tinggi dari saya? Gak ada. Ini yang paling bagus memang waktu itu disitu, 46. Itu 46 pun bukan sebagai karyawan full time, sebagai konsultan. Jadi ketemu seminggu sekali, dan segala macam. Buat aku waktu itu, wah ini sesuatu yang, bagus sekali buat aku. Untuk memutuskan itu, aku ngobrol sama istri, sampe nangis. Nangis tuh mikir gini, aduh ini aku bodoh kayak, kalau aku lepas ya. Terus tapi kok aku stress banget disini, stressnya tuh kayak, pokoknya gak ngejalanin ini, dengan karisma dan percaya diri. Karena aku tau disini tuh, ada sesuatu yang gak beres gitu. Akhirnya aku putusin satu hari, tek, aku selesai kontrak, secara sepihak, maksudnya aku jelasin bahwa gini, ya mereka sih happy-happy aja, dalam artian, ya toh mereka yang gak harus bayar, tapi mereka ngerasa, ada alasan apa, kamu di hire brand mana, dan segala macam, dan segala macam. Aku berusaha menjelaskan, enggak lah aku, ya kasih alasan sopan lah ya, aku sibuk ngurus anak, atau apalah segala macam. Tapi setelah itu, ternyata, jalan ke depan, itu bukannya semakin susah. Aku dapet nilai-nilai proyek, yang puluhan kali lipat, dibandingkan yang brand itu. Dari situ aku baru pikir, oh berarti memang, ini bukan tentang nilai proyeknya, itu juga gak langsung dapet nilai proyek itu, enggak. Cuman, memang selama kita kerja, kalau gak ada damai sejahtera, gak bakal bisa maksimal. Kita pasti ketakutan, stress, dan panik, dan segala macam. Iya lah, orang kita jalannya juga, gak di tanah yang kokoh kan. Jadi kejujuran itu, bukan omong kosong, di dunia usaha, kejujuran itu, landasan paling inti. Karena bisnis itu, pada dasarnya bukan menipu. Orang yang gak terjun di dunia bisnis, mikirnya, ah bisnis itu tentang tipu-tipu. Oh jauh sekali dari itu. Bisnis yang sukses itu, sesungguhnya bukan bisnis yang tipu-tipu, justru semakin tipu-tipu, semakin tidak sukses. Bisnis yang sukses, yang bisa bertahan, puluhan sampai ratusan, bahkan ribuan tahun, itu punya nilai-nilai integritas, ya itulah, kurang lebih. Wow, jadi semakin jujur kamu, akan semakin lama kamu, untuk hidup gitu ya kak. Iya, tapi catatan gini ya, catatan gini nih, jangan berpikir, kalau gitu, kalau saya jujur, berarti duit saya bakal lebih banyak. Oh berarti kontraknya nanti, bakal dikaliin Tuhan, 10 kali lipat, 10, 200 kali lipat. Oh enggak, itu kan, satu kisah dari banyak kisah, yang saya belum ceritain. Oh banyak juga, dari hal-hal itu, saya malah boro-boro dapet ini, malah jadi dimusuhin, dan segala macam turun, wah itu sering sekali. Tapi prinsipnya gini, lebih baik, makan secukupnya, tapi dengan hati tenang, daripada makan daging berlimpah-limpah, tapi dalam kecemasan kan. Betul. Yaudah. Yang penting hatinya adem dulu, hatinya tidak ada rasa gelisah, untuk memulai hari esok gitu ya kak. Mimpi dan tidur dengan nyaman gitu ya kak. Betul. Karena, ya namanya rejeki, pasti kalau kita percaya, Tuhan pasti kasih ya kak. Mau sedikit, mau banyak, yang penting kita bersyukur juga, kita akan merasa bahwa, oh yaudah cukup gitu. Nah, itu kan nilai kejujuran dan kasih. Terus, pesan untuk generasi muda ini, apakah, ada gak pesan untuk generasi muda, dalam menjalani hidup? Seringkali generasi muda tuh, dipaksa lingkungan, apalagi bahkan umur 25, kesannya tuh, sudah harus punya sesuatu. Sudah harus begini, sudah harus begitu. Seringkali juga, masih sebenarnya masih bingung, secara dalam tuh masih bingung, ini saya mau ngelangkah tuh, saya tuh siapa? Saya tuh bagaimana? Sebenarnya dunia saya tuh apa? Pesan aku, jangan buru-buru, menentukan keputusan hidup. Entah itu, pekerjaan yang kita bidangi, entah itu pernikahan, entah itu, punya anak berapa, atau gak punya anak, atau apa segala macam. Karena memang, rata-rata yang membuat hidup susah itu, adalah mulut tetangga. Atau mungkin mulut, orang sekitar kita lah gitu ya. Pernikahan tuh mahal, bukan karena pernikahan, karena mulut tetangga. Ih, masa makanannya cuma gini doang? Ih, masa cuma tempatnya? Tempatnya disini doang. Gitu kan? Kita tuh stres di pekerjaan, coba dipikir deh. Ini, fakta loh. Kita sebenarnya hidup nih, ibaratnya naik mobil Kalia tuh cukup. Ini konteksnya, kepentingan pemakaian doang ya kan? Ada orang kepentingannya branding, marketing, dan segala. Oke, kita pakai mobil Kalia sebenarnya cukup. Bahkan naik Grab pun cukup gitu ya. Ditanya sama tetangga, Ih, gak enak naik Grab, banyak penyakit tau, kan itu umum. Umum. Mendingan beli mobil sendiri. Akhirnya kita, nyicil mobil. Habis itu, hidup makin susah, semua harus makin ini, pulang makin sore kan. Lembur makin banyak dong. Cari pekerjaan sampingan. Eh, dia kan pakai sedan tau, tulang ini gak sakit. Ntar masa depanmu gimana? Eh, udah kayak gitu terus deh. Rumah kok masih ngontrak? Gak beli rumah sendiri. Kapan nikah? Ya kan? Kalau udah nikah, kapan punya anak? Udah punya anak? Gak punya adik. Tersepi loh dia sendiri, anak tunggal. Eh, dia akan terus begitu. Eh, mumpung masih hidup, jalan-jalan keluar negeri, gak pernah ngerasain gitu. Jadi kalau kita mau ngikutin mulut orang, hidup tuh tidak akan pernah selesai. Jadi, anak muda itu harus punya ilmu, mendengar, tapi juga mengolah. Seringkali anak muda itu dari awalnya, mendengar terus jadi melakukan aja, atau sama sekali jadi tidak mau mendengar. Ah, orang mau, orang tua mau, mulutnya cuma gitu dong, malas, ah denger. Atau kalau denger, yaudah langsung, langsung kemakan emosinya dia, langsung yaudah ngikutin aja. Menurut aku, esensi yang paling penting adalah, kita mendengar lebih banyak orang, karena, orang bodoh adalah orang yang tidak pernah belajar dari, kesalahan sendiri. Orang cerdas, orang yang belajar dari, kesalahannya sendiri, tapi sudah terlanjur salah, terlanjur rugi, baru kapok. Tapi orang yang bijaksana, itu orang yang belajar dari, kesalahan orang lain. Nah, kalau kita ngobrol sama orang tua, atau orang sekitar, kita tuh bisa belajar-belajar dari mereka. Contohnya, misalkan ada yang mereka gitu, eh, kapan nikah? Kita lihat, mereka aja setiap hari ribut, tanggal lempar-lemparan piring. Dalam hati aku, wah, untung belum nikah kayak dia, kan gitu ya. Wih, kapan punya anak? Baru anak satu tunggal, punya anak yang banyak, biar rame. Dalam hati kita, anak dia kemarin ribut, sampai, ini tonjok-tonjok kan, gak peduli sama orang tua, ibaratkan contohnya dari situ, ah, inilah untung, gak punya anak banyak kan. Jadi maksudnya, kita tuh mendengar dari orang, sekarang, tapi kemudian, pengalaman-pengalaman dia itu, jadi pembelajaran buat kita, bukan berarti langsung kita jalani. Tapi seenggaknya kita dapet sesuatu, jangan nutup kuping, tapi juga jangan dibuka tanpa filter. Nah, untuk punya filter, apa yang jadi filter kita, untuk membedakan mana yang bagus, mana yang salah, mana yang baik, mana yang benar. Ya, Alkitab itu satu-satunya. Nah, kalau sekarang, Alkitab gak kita cari, gak kita baca, gak kita pelajarin. Kita gak ngertilah tentang kebenaran, firman Tuhan, dan segala macem. Lalu kita mau hidup kita, Tuhan tolong, baik, supaya hidup aku baik-baik saja, berjalan dengan baik. Gimana caranya itu? Itu kayak, misalkan anak-anak bilang, Mama, aku mau sekolah. Oh yaudah bangun pagi. Oh ya aku mau sekolah, tapi gak mau bangun pagi. Oh yaudah sekolah siang, tapi aku gak mau pergi kemana-mana. Oh ya online, tapi aku gak mau. Artinya, dia mau hasilnya, tapi gak mau prosesnya. Nah, anak muda itu, sering pengen instan itu. Instan, 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 padahal, se instan-instannya, mie instan aja, harus direbus dulu. Tiga menit malah. Bahkan ada yang bilang, aku pernah ngomong gitu kan, di panggung terus, ada orang pulang bilang gini, ah, saya bisa makan mie instan diremes, gak usah direbus Pak Adit. Wah, nekat. Aku bilang, tau gak, betul mie instan bisa langsung diremes, tapi gimana caranya, dari tepung dijadikan, sampai jadi mie instan, dalam plastik itu tuh berproses, gak bisa tiba-tiba kamu petik gitu aja kan. Betul. Jadi, segala sesuatu di dunia ini tuh, semua itu diproses. Yang instan, itu biasanya nanti, cepat naik, cepat turun. Kita, jangan terburu-buru sama itu. Apalagi kan, yang umur 25 misalnya ditanya, umur 25 udah ngumpul 100 juta belum? Kan gitu kan dulu ya, viral di Twitter ya kan. Iya, di Twitter itu. Wah, umur 25, udah punya 100 juta, tabungan belum. Terus, ketika, ada orang-orang yang crazy rich, crazy rich itu, mamer, wah saya umur 25, udah punya ini, udah punya itu. Diketahwain sama orang yang bener-bener, top 10 Forbes gitu ya. Forbes itu apa ya, list orang terkaya di dunia yang beneran, di Indonesia kan ada Forbes juga. Bilang, orang-orang sukses itu ya bilang, ah, suhayo, jangan umur 25. Umur 40 aja, saya masih dagang asongan. Sekarang baru sukses, tapi umur 40 tuh, saya masih dagang asongan. Apanya yang 100 juta. Artinya itu cara berpikirnya pengen instan di depan. Tapi jadinya gak nanam ilmu, cuman yaudah. Dan lucunya, banyak anak muda, itu gak di dunia kerja, di dunia bisnisnya. Dia bukannya mau memiliki uang 100 juta, atau uang 1 miliar. Dia mau menghabiskan uang 1 miliar. Makanya prinsipnya bukan, kamu punya bisnis, atau sistem aset apa, senilai 100 juta. Tapi pikirannya adalah, naik mobil apa? Dia pemikirannya tuh bukan, mengelola uang 100 juta, bukan mengelola kekayaan. Dia mau terlihat kaya, Dia bukan mau jadi kaya, wealth. Dia mau terlihat kaya. Terlihat kaya, sebenarnya banyak, utang dan segala macem. Itu lebih menyenangkan, buat banyak anak muda, daripada, hidup sederhana, tapi membangun wealth. Ya, begitu lah. Jadi, pesannya adalah, jangan terburu-buru akan suatu hal, harus wealth prepare dulu, karena, hidup kita kan, panjang nih ya. Kalau cuma kita mikirin, untuk 1 tahun, atau 2 tahun ke depan, pasti kita akan stuck disitu. Jadi sebelum kita melakukan, apapun, kita harus wealth prepare. Paling gak, ya 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan tuh, kita mau jadi apa gitu. Dan, harus bersyukur intinya. Kalau kalian sudah bersyukur, mau orang ngomong, apa, mau orang bilang, ayo dong punya mobil, ayo deh ini. Kalian pasti sudah bisa, untuk, tau lah, kebutuhannya apa, harus bagaimana, kayak gitu. Dan juga jangan, overthinking. Dalam artian, jangan terlalu, memang betul, kita harus punya persiapan. Itu penting banget. Tapi di sisi lain, kalau memang belum ketemu persiapannya, jangan terlalu stres. Jadi kita tuh, ya udah membuka diri, untuk banyak kesempatan. Yang penting adalah, mempersiapkan kapasitas diri. Karena keberhasilan adalah, kapasitas yang berdemu dengan kesempatan. Kesempatan tuh nanti datangnya dari Tuhan. Tuhan yang ngasih kita kesempatan buat maju. Tapi kalau kapasitas kita nol, nol dikali kesempatan berapa banyak pun, ya tetap nol hasilnya. Tapi kalau kita punya kapasitas, ketika Tuhan kasih kita kesempatan, itu, wah langsung, udah yang penting kita kelola kapasitas aja. Betul sekali. Wow, so inspiring hari ini gitu kan. Kak Adit, thank you so much. Thank you, Dita. mau sharing ke aku, dan teman-teman yang nonton. Sama-sama. Untuk sobat-sobat di PHK, terima kasih sudah menonton podcast ini, dari awal hingga akhir. Saya, Bernadette Dewan Tiohyneng Tias, dan saya Aditya Paratama. Pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Dadah. 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 Terima kasih.